nah pasti teman-teman semua sering terjadi seperti ini ya saat kita tekan pot dari favostrom frame kit berkedip-kedip ya nah berkedip-kedip berwarna putih seperti ini ini tidak bisa digunakan pot ini ya mau dihisap dan disedot berapa kalipun tidak akan bisa dan tidak akan mengeluarkan asap tentunya teman-teman semua pasti sering terjadi seperti ini ya pot dari favostrom frame kit berkedip-kedip berwarna putih seperti ini disini akan saya coba atasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang di channel saya di channel Nuria Saharul Hanat Oke guys di tangan saya sudah ada pot dari favostrom frame kit Oke disini saya akan mencoba mengatasi dan tentunya kita akan mencoba bagaimana cara merawat pot dari favostrom frame kit Oke disini kendalanya pot dari favostrom frame kit punya saya ya disini kendalanya nah pasti teman-teman semua sering terjadi seperti ini ya saat kita tekan pot dari favostrom frame kit berkedip-kedip berwarna putih seperti ini ini tidak bisa digunakan pot ini ya mau dihisap dan disedot berapa kalipun tidak akan bisa dan tidak akan mengeluarkan asap tentunya teman-teman semua pasti sering terjadi seperti ini ya pot dari favostrom frame kit berkedip-kedip berwarna putih seperti ini disini akan saya coba atasi ya dan akan sedikit ya menginspirasi buat teman-teman semua bagaimana cara merawat pot dari favostrom frame kit nah teman-teman semua sudah melihat seperti ini disini saya akan saya coba gunakan tisu ya bagi teman-teman semua yang mempunyai pot favostrom frame kit seperti punya saya ini alangkah baiknya teman-teman semua saat menggunakan pot ini teman-teman semua bersihkan ya di bagian rongga-rongga di dalam pot favostrom frame kit ini teman-teman semua bersihkan ya nah seperti punya saya ini ya ini sangat kotor sekali ya teman-teman semua dan di bagian magnet ya di bagian magnet itu nah lihat teman-teman semua ya sudah karatan dan tentunya pot ini tidak bisa digunakan ya ya maklum ini pot ini udah saya gunakan lama ya jadi umurnya mungkin sudah ya mungkin udah lama jadi saya mencoba sharing kepada teman-teman semua ya agar teman-teman semua bisa merawat pot favostrom frame kitnya dengan baik agar tidak berkarat seperti ini ya magnetnya tentunya teman-teman semua pasti bingung cara mengatasi ya seperti ini pot favostrom frame kit flame kitnya berkedip-kedip seperti ini ya jika semuanya teman-teman semua sudah bersihkan dan merawatnya dengan baik dan magnetnya seperti ini ya berkarat seperti ini teman-teman semua bersihkan ya sampai bening seperti itu ya nah seperti itu itu akan bisa digunakan dan teman-teman semua harus melihat ada nah seperti itu ya seperti itu ada jendolan yang berwarna keemasan itu ada dua ya teman-teman semua jika ambles ataupun agak turun sebelah nah itu bisa terkendala juga ya teman-teman semua ya jadi teman-teman semua harus melihatnya dengan baik ya dan merawatnya dengan baik oke teman-teman semua dan ada lagi teman-teman semua jika coil dari teman-teman semua udah umur panjang ataupun sudah lama coba teman-teman semua ganti dengan yang baru ya itu akan ya sedikit bisa ya coba dulu dengan menggunakan coil yang baru apakah masih kedip-kedip lagi ya karena punya saya ya sudah potnya sudah lama jadi ya seperti ini teman-teman semua ya berkedip-kedip ya karena tadi magnetnya pun disini berkarat jadi masih berkedip-kedip ya oke teman-teman semua begitulah bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman ya karena pot saya sudah ya udah lama dan berkarat tadi ya magnetnya tadi jadi masih berkedip-kedip jadi teman-teman semua harus ekstra merawat pot vavos flame kitnya dengan baik oke teman-teman semua semoga video dari saya ini bisa menginspirasi dan menambah ilmu bagi teman-teman semua ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe like komen dan share dan jangan lupa teman-teman semua klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel saya oke teman-teman semua saya akhiri video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye